musik dan hasil dari kajian kami Pak, itu beberapa komunitas tersebut persisansi artinya persisansi ini begitu naik, informal tidak masalah, tapi kita bisa cepat tapi sekalian sesuatu saya ingin cepat-cepat, nanti saya akan melihat watercoler bagaimana petugas secara profesional menghitung Mbak Bukile, skandrion Mbak Bukile, skandrion Mbak jadi sampai disitu saja, terima kasih baik, yang pertama tentunya kami wajib untuk mengadakan kota sipur ke Bapak Kepul yang kedua, kami mengeluarkan pengalaman dari perbankan yang ketiga, kami juga menyampaikan beberapa potret situasi yang ada di Suwak Sisi Selatan khususnya terkait dengan masalah ekonomi, perbankan, dan sistem pembayaran jadi, terkait dengan ekonomi, sebagaimana tadi juga rekan-rekan wartawan juga sudah sama-sama untuk pertemuan ekonomi di Suwak Sisi Selatan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan semua dan itu sudah terjadi di dalam beberapa tahun terakhir yang kedua, kami juga sampaikan terkait dengan masalah inflasi posisi sampai dengan sekarang, inflasi masih terjaga dengan baik tapi ke depan, ada beberapa tekanan-tekanan dalam inflasi ini yang wajib kita ketahui, wajib kita identifikasi, dan wajib kita mitigasi risipnya khususnya terkait dengan menghadapi Ramadan dan hidup ini jadi, disini secara provinsi, kami juga sudah mengajak disini ada yang tersebut dengan TPD, tim pengendali inflasi daerah jadi, kami juga bersama-sama dengan tim pengendali inflasi daerah provinsi itu juga sudah melakukan high level meeting di tingkat zona disini ada 4 zona, kita dilakukan disitu jadi, dan yang terakhir nanti rencananya yang misur Allah akan kita lakukan di TPD, jahil itu provinsi itu di tanggal 7 Mei 2018 itu, nanti kita lihat hasilnya dari yang zona-zona itu seperti apa kemudian kita kumpulkan, dikumpulkan bahan-bahannya dengan teman-teman dari pemerintah provinsi kemudian kita identifikasi lagi risikonya seperti apa, mitigasinya seperti apa nanti akan dipimpin langsung kepada Pak Gubernur beberapa tindakan-tindakan yang diperlukan di dalam imunifikasi risiko tersebut terkait dengan sistem pembayaran saya sampaikan khususnya terkait dengan masalah pengindaran uang menjelang Ramadan dan hidupi memang sesuai dengan polanya, ada peningkatan tapi disini kami juga bersama-sama dengan berbangga yang ada di Selawesi Selapan itu juga sudah mulai sejak dari beberapa waktu yang lalu kita menghitung kira-kira berapa rencana uang kartak yang diperlukan oleh masyarakat disitu, jadi kita hitung dan kita yang tadi bilang bahwa kita juga disebut nongklongki jadi kita bersama-sama dengan teman-teman perbankan juga melakukan secara intensif apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk perbaikan yang lebih baik lagi untuk Selawesi Selatan dari situ perbankan itu ada rencananya, nanti kita siapkan dan kita akan bersama-sama juga dengan teman-teman perbankan itu nanti akan melakukan apa yang di dalam uang karena masyarakat yang diharapkan nanti uangnya itu harus dalam jumlah yang cukup dan waktunya tidak sesuai pecahannya sesuai terus kemudian juga uang dalam kondisi yang banyak-banyak apalagi dengan keamanan apalagi di akhir-akhir ini di Kota Makassar kondisi sederhana dengan manus itu penjaminan ini memang betul ya perkembangan situasi ekonomi di daerah akan sangat terkait dengan stabilitas ya karena status politik dan keamanan apalagi menjelang apalagi menjelang maka pilkada harus mengembirakan kalau tidak mengembirakan ya bukan pesta saya kira yang penting disadarkan masyarakat bahwa siapapun juga dalam persaingan politik dalam pilkada ini khususnya bahwa lawan bertanding adalah teman bermain sehingga semua pihak masyarakat tidak usah khawatir pemerintah Sulawesi Selatan khususnya melalui forkomenda kita makin intensif dan memberikan jamin yang akan adanya situasi yang aman-yaman dan aman karena itu saya berharap baik juga media tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh masyarakat termasuk juga masyarakat pemilih mari kita jaga situasi dan kondisi ini kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang luar biasa kedua di tingkat nasional dan kemudian momentum keberhasilan Sulawesi Selatan sebagai gerbang Indonesia Timur ini bisa dijaga dengan baik ini engine of growth wilayah Timur ya sebenarnya Sulawesi Selatan karena itu apa yang terjadi Sulawesi Selatan yang berimplikasi pada ekonomi secara regional terutama di wilayah Timur karena itu ini kita jaga yang jaga bukan hanya polisi, tentara, gubernur bukan ya kita semua pihak termasuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang pertama jadi sebagai gubernur Sulawesi Selatan insya Allah stabilitas ekonomi di Sulawesi Selatan sebagaimana diharapkan Pak Bambang sebagai Direktur Eksekutif Bank Indonesia dan Perpangan itu bisa kita berikan kondisi tetap stabil yang kedua adalah jaminan menyelang itu ada namanya tekanan tekanan kebutuhan menjelang Ramadan dan itu Lufintri ini kita sudah antisipasi saya sudah perintahkan kepada tim pemerintah provinsi untuk mengintensifkan koordinasi dimulai nanti pada tanggal 7 kita akan lakukan dibundang inflasi dan juga kemungkinan-kemungkinan instrumen lain intervensi berupa ya operasi pasar pun dalam rangka menurunkan harga inges terjadi pun sudah kita juga siapkan jadi tidak saya khawatir pemerintah selalu tidak pernah kering akan ide tidak pernah kosong akan gagasan semuanya sudah kita siapkan inges terjadi A maka ini kita lakukan inges B ini yang kita lakukan jadi saya kira masyarakat tetap harus seperti biasa tenang saja menjelang Ramadan dan Lebaran tidak ada masalah di Sulawesi Selatan apalagi kita dikenal sebagai lumbung beras ya saya kira ada beberapa komunitas yang mau kita kendalikan ya terutama cabai yang sedikit loktatif ini juga kita sedang kirim tim untuk lakukan observasi ya cabai juga ikan ikan bandeng kemudian yang memilih beras itu semua beberapa komunitas yang memang sensitif terhadap inflasi pasti akan menjadi objek konservasi kami itu poin kedua karena itu dan yang terakhir kemudian nanti kita akan secara bertahap proses koordinasi ini tidak hanya kita lakukan dengan provinsi tapi juga dengan kabupaten kota jadi sehingga pengendalian seluruh seluruh itu komprensif termasuk TPID kabupaten kota juga harus di intensifkan di 24 kabupaten kota ini jadi TPID itu gabungan pada akhirnya menjadi menyeluruh dari lopensi perbankan juga kemudian juga sejarah porkominda juga terlibat dan kabupaten kota juga terlibat mudah-mudahan kalau ini kompak dan saling memberikan informasi yang benar dan intervensi yang terpadu sebagai subsistem ya secara provinsi Insya Allah Sulawesi Selatan bisa terkontrol dengan baik harapan Pak pambang tadi kesini banyak hal yang telah kita bicarakan dan intinya bahwa kita bangga dengan kemajuan Sulawesi Selatan kebanggaan itu bukanlah milik seorang kepenuh tapi kebanggaan milik seluruh masyarakat Sulawesi Selatan terima kasih